Inilah pengalaman saya saat di perjalanan, mari kita mulai Bocah ini freestyle ala India, tujuannya untuk menghibur malaikat penyaput nyawa Setelah malaikat terhibur, temannya merayakan dengan gembira Karena senang, keesokan harinya lanjut main bola Kurang puas dengan tendangan bolanya, dia rela menendang kepala anaknya Masih kurang puas dengan tendangan, bapaknya berniat ingin mengasih surprise pada anaknya Dengan menyuruh anak tetangga Sini, om mau kasih surprise ke anak om, nanti om kasih top up diamond FF Gitu ya om, oke siap om, demi FF, gue rela lakuin apapun demi FF FFFF, satu, dua, tiga Gitu ya gue liatnya tutup perjalanan Hmm, dasar bapak look nut Lanjut ke perjalanan Di perjalanan, saya menemukan anak tadi Anak tadi HPnya sudah disita, dia disuruh untuk bapaknya bekerja keras Ya, keras sekali ya kerja anak itu Setelah jauh perjalanan, saya singgah di pom bensin Gak sengaja ketemu bapak yang mengasih surprise kepada anaknya tadi Nah, pekerjaan bapaknya lumayan keras Saking kerasnya, sampai pelanggannya merontak-rontak kesenangan Keesokan harinya, saya masih di perjalanan Di jalan ini, saya melihat macet begitu dahsyat Kukira macet, ternyata kampret Ya, si kampret ini malah membeli somai Dan membuat kemacetan Hoi, ini sopir Minimal maksimal mikirin orang di belakang bos Jangan mikirin perut mulu Eh, gue sumpahi lho Udah buncit ke senggal bulldozer di jalan nanti Halah, bacet banget Orang mau buncit mau gue ke senggal bulldozer Ya bodo amat Ya, Iri bilang mau senggol dong Lah, bukannya bulldozer ini malah Dia yang ngenyenggol Pas keluar rumah, aku melihat tetangga dikejar-kejar banteng Untung banteng hitam, bukan banteng yang lainnya Daripada aku diseruduk, mending aku menyeruduk Kalau ini ditabrak, bukan diseruduk Kerja bagus Kalau dia ditabrak Kalau ini malah ingin ditabrak Jadi, buat kalian yang sudah tertabrak Atau yang sering ditabrak Maka bersyukurlah Lihatlah ibu ini Sangat ingin ditabrak Namun semesta tidak menerimanya untuk ditabrak Banyak orang di luar sana sangat ingin ditabrak Ternyata yang ingin ditabrak tadi Bukan ibu-ibu, namun bapak-bapak Karena orang banyak salah paham kepadanya Jadi dia memutuskan untuk memotong rambutnya Iya, tau aja lu Udah kayak Albert Einstein kan gua Tapi jangan lupa bayar ya Gak mau, mau lari aja gua Aku gak mau bayar Malah lari tuh anak Karena merasa dicurangi Tukang pangkasnya pun jadi frustasi Dia menjadi gila Dan dia rela mengorbankan kepalanya Sungguh tukang pangkas yang malang Pulang dari frustasi membenturkan kepalanya Tukang pangkas tadi mendapatkan hidayah Berupa pendamping tikus besar Yang bertujuan untuk mengendalikan hidupnya Namun hidupnya tidak ada perubahan Malah hidupnya merasa semakin kacau Karena tikusnya mengendalikan di luar pagar Eh, di luar nalap Eh, ternyata ini hanya sebuah mimpi Dan abangnya mencoba untuk membangunkannya Jadi itulah cerita saya selama di perjalanan Jangan lupa like, komen, and share Oh, jangan lupa juga subscribe, Bang